Nomor tiga, selenoid terdiri atas 5.000 lilitan, berarti diketahui N sama dengan 5.000 lilitan. Dan panjangnya L sama dengan 25 cm atau sama dengan 25 x 10-2 meter. Dan luas penampang A sama dengan 4 cm2 yaitu 4 x 10-4 meter kuadrat. Apabila GGL induksi E sama dengan 5 volt, berapakah arusnya mengalir pada selenoid jika delta T-nya 0,5 sekon? Jadi yang ditanya itu delta I-nya dan yang A delta I dan yang keduanya energi. Kita cari satu-satu dulu, tapi nggak bisa ya, kita cari L dulu berarti ya. L itu induktor ya, L mu 0 N kuadrat A per L. Mu 0 itu adalah 4P x 10-7, ini kita jadikan pangkat 5 x 10-3. Nah kalau ini dikuadratkan, jadinya tuh 25 x 10-6 kan? A-nya adalah 4 x 10-4, per L-nya adalah 25 x 10-2. Nah ini dicoret, habis, ini habis, ini habis, ini sisa min 2. Berarti ini coret sama ini sisa min 1, berarti 4 x 4, berarti 4 x 4 16 ya. 16P, 16P x 10-3 jadinya ya, min 3. Oke, dapat kita induktornya nilainya segini ya. Dalam bentuk P aja ya, nggak usah diganti. Nah kalau kita mau cari E delta I, pakai rumus GGL, E sama dengan min L delta I per delta T. Nah, E-nya kan 5, L-nya 16P x 10-3, delta I per delta T 0,5. Ini dikalikan ke sini, berarti delta I sama dengan 0,5, 0,5 x 5 dibagi dengan 16P x 10-3. Berarti, 0,5 x 5 dibagi dengan 16, itu adalah 0,015625 x 10-3. Oh iya, kita ganti deh berarti nggak bisa ini ya, harus dikalikan dengan 3,14. Kita kalikan aja dulu, 0,5 x 5 itu kan 2,5. 2,5 berarti 16 dikali 3,14 itu adalah 50,24. 50,24 x 10-3 kan. Berarti jadinya 2,5 dibagi 50,25 itu adalah 0,049 x 10-3 atau dibulatkan ke 0,05 x 10-3 atau sama dengan 50 Amper. Nah, dapat kita delta I-nya 50 Amper kan. Baru kita cari E. Nah, rumus dari E itu, berarti ini yang A ya. Rumus E itu, E adalah setengah L I kuadrat ya. Berarti 1 per 2. L-nya tadi dijabarkan ini ya. Ini kan, berarti 50,25 x 10-3 berarti ini dikuadratkan adalah 25,00 ya kan. Berarti jadinya kita kalikan di situ 50,25 x 2,500 dibagi 2 itu adalah 62812,5 x 10-3. Atau sama dengan 62,8125,5 Joule. Nah, oke.